Pemirsa, sebuah lift terjatuh di Sekolah Azahra di Jalan Majen, Pandipanjaitan, Gotongroyong, Tanjung Karang, Pusat Bandar Lampung. Sementara itu pengunjung sebuah mal di Batam Misteri saat terjebak di dalam lift. Evakuasi berhasil dilakukan setelah petugas tiba di lokasi. Insiden terjatuhnya lift di Sekolah Azahra mengakibatkan 7 orang pekerja bangunan meninggal dunia dan 2 orang masih dilakukan perawatan di rumah sakit Bupiwaras, Bandar Lampung. Penjaga sekolah mengatakan sempat mendengar keras bunyi benda terjatuh. Kemudian, ia segera menghampiri dan melihat 9 pekerjaan tergeletak dan mengalami luka-luka dan patah tulang. Namun beberapa di antara korban masih dalam kondisi sadar. Langsung-langsung di rumah sakit. Yang Anda lihat dari orang-orang yang terjatuh itu luka-lukanya di mana? Ada yang patah juga ada. Ada yang patah? Ada yang sadar nggak? Ada yang tidak sadar? Ada yang sadar. Masih sadar semua sih? Sadar semua ya? Sejumlah korban meninggal dunia usai tiba di rumah sakit. Diketahui para korban mengalami trauma di sejumlah titik akibat terjatuh dari lift. Banyaknya sih di sini trauma ya. Trauma cervical, patah tulang, sampai ke batang otak, kepalat. Jadi, ya kemungkinan sih emang udah trauma dari dalam lah. Tapi sempat sampai sini tadi masih bernapas. Ada beberapa yang emang datang udah meninggal, tapi ada beberapa yang emang datang dalam pandang kritis. Sementara kasat reskrim Polresta Bandar Lampung masih terus mendalami insiden ini. Diketahui lift yang digunakan merupakan sebuah lift barang yang ditumpangi sembilan orang sehingga tidak mampu menampung pepan. Kita masih melakukan penyelidikan, kita masih melakukan oleh TKP terkait peristiwa tersebut. Kita nanti akan lihat apa penyebabnya sehingga terjadi keplakan tersebut. Tapi yang jelas, lift yang digunakan oleh pekerja itu adalah lift barang, yang mana peruntukannya untuk barang. Tapi digunakan oleh pekerja tersebut sebanyak sembilan orang. Kini ketujuh jenazah telah diserahkan kepada keluarga pasing-pasing. Dan dua korban luka lainnya masih menjalani perawatan intensif. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Anews melaporkan. Tangisan anak kecil dan ibunya ini terdengar saat lift yang digunakan tiba-tiba tidak dapat bergerak dan tidak dapat membuka pintu. Peristiwa ini terjadi di salah satu lift di Mall Batam Center. Video yang direkam pengguna lift ini kemudian viral dan diketahui terjadi pada minggu sore lalu. Lift yang alami gangguan ini berada di lantai tiga di arena permainan anak-anak. Atas peristiwa ini, Satuan Reskrim Polresta Barelang meninjau lokasi untuk mengetahui penyebab lift tidak berfungsi baik. Jadi korban yang sempat terjebak di dalam lift tersebut itu ada empat orang, dua orang dewasa dan dua anak-anak. Kondisinya sempat panik memang di dalam tapi ya Alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya ataupun luka-luka itu tidak ada. Dari hasil penelusuran petugas kejadian tersebut dikarenakan adanya kerusakan elektrikan pada mesin lift. Pihak pengolah juga diminta memastikan seluruh serana mall dapat berfungsi baik. Dari Batam Gusti Yenosa, Ayus melaporkan.